1 Samuel Pasal 8 Setelah Samuel menjadi tua, dianggapnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel, nama anaknya yang sulung ialah Yioel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah, keduanya menjadi hakim di Bersebah. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah, dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoa lah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah perkataan bangsa itu, dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, didengarkanlah permintaan mereka. Hanya, peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya, dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun saidunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya sepersepuluh dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledai-mu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing-kambingmu akan diambilnya sepersepuluh dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi, bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam petang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, Pergilah masing-masing ke kotanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton